Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari facebook Dari tulisannya akun yang bernama hairera senja Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul tumbal pengantin baru Sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Letihnya aku Putri menengadah Langit masih seperti tadi jingga Nafasnya terengah Entah sudah berapa jauh ia berjalan Akhir dari langkahnya tetap pada sebuah pokor persembahan Putri tercenung memandangi benda yang terbuat dari perak itu Tidak ada apapun di dalamnya Kosok Sebelum gelap Putri harus beranjak dari padang ilalang Berharap menemukan rumah warga Ia bergegas Sampai tidak sengaja menendang pokor itu Ketika hendak meletakkan ke posisi semula Tiba-tiba muncul seekor ular sebesar lengan Putri menjerit sejadi-jadinya Lantas berlari terbirit-birit Namun anehnya Waktu seakan melambat Putri merasa sudah mengerahkan seluruh tenaga untuk melesat Tidak tahu kenapa selamban itu Putri semakin merasa lelah Tapi tidak ada kata untuk berhenti Apalagi ular itu terus mengejarnya Ia terus berlari Sampai memasuki hutan Kebetulan di depannya Tumbuh kokoh pohon nyato Pohon yang dikenal bertuah oleh masyarakat Karena diakini sebagai keselamatan Pengobatan Penangkal tenung Hingga penangkal dari hewan berpisah Oleh karena itu Putri berlari dan bernaung di bawah pohon nyato Namun Bukan pohon itu yang memberi perlindungan Tetapi datang seorang pemuda Menyambut ular itu dengan balok kayu Putri bernafas lega Lantas berterima kasih pada pemuda itu Dan hanya dijawab senyuman Untuk sesaat Utri terdiam Memperhatikan perawakan pemuda itu Dia tidak ada bedanya Dengan pemuda yang kebanyakan Utri temui Perpaduan darah Tionghoa dan Melayu Hanya saja Kulitnya terlalu putih dan bersih Untuk ukuran laki-laki Kemudian Kontras dengan alis tebalnya Menurut Utri Ada sedikit keanehan juga Karena pemuda itu Memakai pakaian adat dengan kain jual Yang tersambir di bahunya Aku ini seperti kenal dengan kau Ya Wajahnya itu mengingatkan Utri pada kawan lamanya Walau mereka tidak begitu mirip Pemuda itu mengeluarkan dua benda dari sakunya Lalu menyodorkan pada Utri Di telapak tangan kanan Ada gelang dari jalinan rotan Dan sebelah kiri Ada kuntum bunga kenanga Yang harumnya tidak pernah Utri rasakan Sampai semerbak itu Kau suruh aku pilih Pemuda itu menganggup Utri tetap memilih Meskipun tidak tahu maksudnya apa Aku pilih gelang Utri dengan senang hati Meraih gelang itu Sampai memasang di pergelangan tangannya sendiri Pemuda itu tersenyum Lalu bergumam dengan bahasa Yang tidak dimengerti oleh Utri Tiba-tiba Kukur runcing pemuda itu Merobek bagian tengah baju Utri Hingga gadis itu memekik sikap Menutupi dedanya Belum sempat Utri berkata Tangan pemuda itu menepis tangannya Dengan bertenaga Kau pengantinku Ujarnya serak sembari meraja Sebuah simbol di atas dada kanan Utri Kumandang adan subuh menggemah Utri tersentak bangun dari tidurnya Sampai-sampai Darah yang tidur di sebelahnya Ikut terlonjak Kenapa Ut? Utri tidak bisa menyahut Gara-gara mimpinya yang terlalu aneh Ut? Utri lekas menggeleng Tidak ada apa-apa kak Sebelum teriakan ibu tirinya Menyamai suara adan Cepat-cepat Utri bangun Diikuti oleh darah Di sisi ranjang itu Utri meringis pelan Sembari memegang dada Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Tapi bagian atas dada Sebelah kanannya Terlihat lebah membiru Utri bergegas bangun Mengambil beberapa kayu bakar Dan mulai menghidupkan api Rasa panas Kepulan asap Sudah jadi kawannya Hampir saban waktu Peri mata Jangan tanyakan lagi Asap membumbung Periuk berisi potongan singkong Ia letakkan di atas tungku Sembari menunggu masak Utri melakukan hal yang lainnya Agar bisa berangkat sekolah Tepat waktu Air sudah kakak isi Jadi kau tinggal mandi Ut Siapa yang menimba air? Kau darah Jangan kau sekali-kali Menimba air subuh begini Utri tertunduk sedalam dada Tatkala Kasmi Mengomel pagi buta Wanita setengah bayi itu Memang pilih kasih antara Darah dan Utri Karena Darah adalah anak kandungnya Sedangkan Utri Anak tiri yang sudah Ditinggal mati ayahnya Tiga tahun lalu Ajan sudah lewat Mak Lagipun letak sumur Di bawah cucuran atap Kasian kalau Utri Menimba air sendiri Bisa-bisa Kesiangan terus Dia sekolah Kasmi mengelah panjang Disauti anaknya Darah menyayangi Utri Sepenuhnya Meski mereka tidak sedarah Ia pun sering tidak sampai hati Melihat Utri Diperlakukan agak berbeda Dari ibunya Mantau meninggal dunia Tiga tahun silam Otomatis Kasmi dan anak-anaknya Kehilangan tulang punggung Semenjak itu Kasmi sering uring-uringan Sebab lelah menggantikan Peran suaminya Sebagai pencari nafkah Tak ayal kedua gadis Di rumah itu Nyaris setiap saat Jadi pelambiasan Kemarahan Kasmi Ketika lelah menerpak Terlebih Utri Untuk itu Utri memutuskan Ikut menopang keluarganya Dengan bekerja Seadanya Sepulang sekolah Ia letih Disalahkan oleh Kasmi Terus-menerus Kau mandi saja Ut Disuruh kakaknya mandi Utri pun bergegas Pergi ke belakang rumah Dilihatnya Tempayan-tempayan Di kamar mandi Sudah terisi air Utri berterima kasih Dalam hati Kepada darah Yang sudah sebaik ini padanya Aroma kopi robusta Menyeruak Singkong di piring Enamel Masih mengepul Kasmi dan darah Sudah duduk di atas Tikar lais Menikmati sarapan pagi Tidak lama Utri ikut bergabung Wajah Kasmi Yang tidak sedap Dipandang Membuat Utri Berat menelan Singkong rebus Dalam mulutnya Kau lekas pulang Nanti bantu Mematang karet Punya bebat Tauke Pintah Kasmi Pada Utri Iya mak Mendengarnya Darah pun menyelam Menawarkan diri Untuk menggantikan Posisi adiknya Tapi keinginan Kasmi Tidak pernah bisa Dibantah Kau cukuplah Membantu makci Dikede kopi Rak Nada Kasmi Sedikit meninggi Memang naik darahnya Mendengar penuturan Anaknya sendiri Sejujurnya Darah akan Lebih senang Dan tenang Membantu ibunya Mematang karet Daripada Di warung kopi Dengan berbagai macam Tapiat laki-laki Di sana Darah risih Banyak laki-laki Yang menggodanya Dari mulai single Sampai yang beristri Utri Menyelesaikan Sarapan terlebih dahulu Kemudian Pamit ke sekolah Jalanan tanah merah Yang berdebu itu Jadi jalan alternatif Untuk Utri Supaya sampai Di sekolah Tempat waktu Hari ini adalah Hari kedua Ujian sekolah dilakukan Para siswa Menekuni Kertas ujian mereka Sejak satu jam Yang lalu 15 menit kemudian Waktu ujian selesai Sebanyak 25 siswa Berhamburan Keluar kelas Dengan macam-macam Aktivitas Sedangkan Utri Memilih Untuk ikut Ajakan Mila Ke kantin Esok hari Terakhir ujian Aku takut sekali Tidak lulus Ut Mak Bapak Ingin aku kuliah Di Tanah Jawa Dengan jurusan Yang sudah ditentukan Bapak Padahal Aku ingin jadi Bidan Kalau kau Ut Utri tersenyum Kejut Sejujurnya Ia ingin sekali Sekolah Hingga keperguruan Tinggi Namun Apalah daya Ekonomi Tidak memungkinkan Kau ini Kenapa Ut? Aku perhatikan Kau banyak melamun Dari tadi Tukas Mila Memang banyak Belenggu beban Yang membuat Utri Akhir-akhir ini Sering melamun Dan hanya Mila Tempatnya berkeluh kesak Aku mau jadi orang Mil Setidaknya Aku bisa mengangkat Derajat keluarga aku Tapi kau tahu sendiri Bagaimana keadaannya Aku sebisanya Membantu Mak Tapi selalu disalahkan Kadang Ada perasaan Ingin menyusul Bapak Saudnya begitu lirik Mila Mila Iba mendengarnya Juga tidak sampai hati Selama tiga tahun Duduk berdampingan Di sekolah Mila tahu betul Setiap keluhan Batin Utri Cukup lama Keduanya saling diam Sampai tiba-tiba Mila mencetuskan Sebuah ide Kau lihai meri Yasut Mungkin Kau bisa membantu Kawan makku Sedikit-sedikit Dia seorang Makinang Di desa sebelah Kebetulan hari Jumat ini Pak Kades Mengadakan kenduri Dan kawan makku itu Yang jadi Perhias pengantinya Utri tidak langsung Mengiakan usulan itu Karena merasa Tidak sepandai Yang Mila katakan Ia belajar Merhias pun Oto tidak Hanya karena Suka dan hobi Itu Acara besar Mil Utri meragu Akan tetapi Mila tetap Meyakinkan Utri Untuk mencoba Dan semuanya Akan baik-baik saja Asal percaya Dengan kemampuan Sendiri Mana mungkin Kau disuruh Merias pengantin Ut Tapi lumayan Kalau kau disuruh Membantu Merias pagar Ayu Atau Panitia yang lainnya Kan Utri tercendung Sesaat Sehingga Akhirnya Ia setuju Atas usulan Mila Mereka pun Membuat janji Akan bertemu besok Sepulang sekolah Utri lekas Mengganti pakaiannya Mengikuti Kasmi Ke kebun karet Makan siang Di atas meja pun Tidak disentuhnya Takut Kasmi Menunggu terlalu lama Sepanjang perjalanan Kasmi Terus menggerutuk Ada-ada saja Yang membuat Mulutnya mendumel Ditambah pula Utri pulang Sedikit terlambat Cepat laut Utri Mempercepat langkahnya Sembari menahan Ngilu Yang masih terasa Di bagian Dada kanan Entah mimpi Macam apa Yang Utri Alami semalam Ingin menceritakan Pada Kasmi Tapi Utri Tidak berani Ia pun hanya Berasumsi Bahwa lebam Di dada kanannya Akibat serangan Serangga Waktu tidur Namun Hal yang paling Ingin ditanya Sekarang adalah Perihal jadi Pengikut seorang Perias pengantin Utri harus Meminta izin Terlepas Disetujui Atau tidak Oleh Kasmi Nanti Mak Mak Esok Aku mau pergi Dengan kawanku Dia mau kenalkan Aku dengan Mak Inang Dari desa sebelah Siapa tahu Rezeki jadi Anak buah Mak Inang Mak Langkah Kasmi Mendadak berhenti Matanya Memindai Utri Dari atas Ke bawah Upah Jadi pengikut Perias pengantin Pasti lumayan Dan Kasmi pun Setuju Tanpa banyak Bertanya Utri merasa Legah Lagipula Tidak mungkin Kasmi tidak Mengizinkannya Apalagi Yang berbau-bau Uang Tibalah Mereka Di kebun Karet Dimana Beberapa Bekerja Sudah lebih Dulu Mematang Karet Di sana Utri harus Melakukan Pekerjaannya Dengan cepat Karena sore Nanti Ia harus Membantu Iung Menjajakan Kue Tidak Semua Anak Mempunyai Keistimewaan Ada Sebagian Dari mereka Harus Menahan Triknya Matahari Menembus Gerasnya Hujan Menempuh Puluhan Kilometer Untuk Membantu Perekonomian Orang Tua Waktu Lima Jam Dimanfaatkan Utri Sebaik Mungkin Selesai Tidak Selesai Ia harus Segera Pulang Pukul Tiga Sore Utri Membawa Getah Dari Hasilnya Mematang Kemarin Sebanyak Satu Kaleng Bekas Cet Dan Ikut Menunggu Untuk Ditimbang Upaya Yang Tidak Banyak Itu Ia Serahkan Seluruhnya Pada Kasmi Iung Bukan Hanya Segedar Menjajakan Kue Keliling Kampung Iung Juga Meminta Utri Membantu Di Dapur Tolong Belah Itu Ut Tunjuk Iung Pada Tumbukan Kayu Di Ujung Dapur Dengan Sebila Parang Utri Membulah Kayu Kayu Seukuran Pahanya Menjadi Empat Bagian Setelah Itu Barulah Dirinya Berkeliling Kampung Membawa Dua Keranjang Kue Buatan Bibiknya Sendal Jepit Menipis Depu Berterbangan Jauh Sudah Utri Berkeliling Tapi Jualan Hari Ini Tidak Selaku Kemarin Sampai Petang Baru Ia Kembali Ke rumah Iung Membawa Kue Yang Tersisa Lumayan Banyak Iung Merengut Melihat Dagangannya Masih Banyak Padahal Utri Sudah Berjualan Melewati Batas Kesa Dan Sangat Disayangkan Iung Hanya Memberi Utri Beberapa Sisa Kue Sebagai Upah Kue Yang Banyak Tidak Laku Jadi Alas Sanya Utri Bersyukur Walau Lelahnya Hanya Dibayar Dengan Sepuluh Kue Walau Tidak Menyangkal Juga Hatinya Kecewa Matahari Nyari Silang Di Batas Desa Utri Hendak Beristirahat Sejenak Melepas Telah Akan Tetapi Kasmi Menyuruhnya Untuk Segera Menimba Air Mengisi Beberapa Tempayan Kosong Di Kamar Mandi Dan Dapur Aku Duduk Sebentar Mak Kau Tidak Lihat Hampir Seper Empat Mahrib Kau Mau Menunggu Malam Pula Menimba Air Isi Sekalian Semua Tempayan Itu Biar Darah Bisa Langsung Mandi Pulang Nanti Hati Utri Meredam Pilu Ia Sontak Berjalan Menuju Sumur Yang Bersebelahan Dengan Dapur Matanya Meriak Hangat Di Tengah Menimba Air Setidak Berperasaan Itu Padahal Sudah Mati-matian Utri Membuang Waktu Untuk Membantu Sampai-sampai Perutnya Hanya Diganjal Dengan Satu Kue Dari Iyung Yang Dibawa Pulang Bukan Tidak Berteriak Batin Utri Nafasnya Serasa Tinggal Sepenggal Karena Dari Membuka Mata Sampai Menutup Mata Barulah Dirinya Bisa Beristirahat Di Kamar Itu Utri Nyaris Menangis Melepu Setelah Disuruh Iyung Membelah Kayu-kayu Ditambah Pula Menimba Air Mengisi Tempayan-tempayan Besar Sudah Pukul Delapan Darah Belum Juga Pulang Dari Kedai Kopi Utri Pun Tidur Terlebih Dahulu Membiarkan Malam Membuang Lelahnya Hari Ini Namun Ketika Ia Memasuki Alam Mimpi Sosok Pemuda Dalam Mimpinya Kemarin Datang Kembali Menyapak Utri Masih Ingat Dengan Padang Ilalang Pertama Kali Ia Menemukan Pokor Persembahan Di Tempat Itu Pula Utri Berada Pemuda Itu Mendekati Utri Dengan Senyum Khasnya Utri Diam Memperhatikan Pemuda Yang Berdiri Setengah Depah Di Depannya Utri Melihat Tidak Ada Yang Berbeda Dari Pemuda Itu Hanya Saja Tidak Ada Cekungan Di Atas Bibirnya Seperti Pemuda Itu Meraih Kedua Tangan Utri Lalu Mengusapkan Bunga Kenangan Di Telapak Tangan Utri Sampai Melepuh Itu Hilang Kau Ini Siapa Siapa Namamu Namaku Awang Akhirnya Utri Bisa Mendengar Kembali Suara Pemuda Itu Suara Serta Tatapannya Seterdu Dasar Telaga Membuat Utri Tenang Kau Itu Melakukan Apa Kemarin Kau Buat Dedaku Sakit Sampai Lebam Dan Masih Sakit Sampai Sekarang Awang Kembali Tersenyum Mengusap Lembut Pipi Utri Lalu Menyibak Sedikit Bajunya Hingga Utri Melihat Sebuah Gambar Di Dada Kanan Pemuda Itu Ini Simbol Perjodohan Dari Keluarga Ku Simbol Milik Kau Sama Dengan Milikku Saud Awang Utri Lekas Mengintip Dari Balik Kaosnya Dan Benar Saja Lebam Tadi Perlahan Memudar Hingga Tampak Sebuah Simbol Sama Persis Dengan Yang Ada Di Dada Kanan Awang Usaplah Ini Biar Sakitnya Hilang Awang Memberikan Dua Kuntum Bunga Kenanga Tiba-tiba Utri Terbangun Dari Tidurnya Mendengar Tangisan Dara Ketika Utri Hendak Bangun Ada Dua Kuntum Bunga Kenanga Segar Di Samping Bantal Utri Terbangun Dari Mimpinya Setelah Mendengar Dara Terseduh Seduh Mimpi Apakah Benar Mimpi Yang Dialaminya Baru Ini Bagaimana Dengan Kuntum Bunga Kenanga Yang Masih Segar Tergeletak Di Samping Bantal Dalam Kebingungan Utri Menuju Ruang Keluarga Dimana Dara Sedang Menangis Sementara Kasmi Duduk Mendampingi Berusaha Menenangkan Malam Ini Dara Pulang Dalam Kadaan Menangis Setelah Mendapat Perlakuan Tidak Mengenakan Di Kedai Kopi Salah Satu Istri Pelanggan Cemburu Sampai Mendatanginya Dara Dituding Suka Menggoda Ia Berani Bersumpah Tidak Pernah Menggoda Lelaki Manapun Apalagi Yang Sudah Beristri Justru Dara Risi Oleh Beberapa Lelaki Yang Selalu Menggodanya Bahkan Tidak Sedikit Yang Berniat Menjadikannya Gundik Aku Tidak Mau Datang Kesana Laki Mengingat Kejadian Tadi Membuat Air Mata Dara Semakin Laju Tidak Terima Dan Malu Rasanya Diperlakukan Seperti Itu Dara Pun Sempat Mendapatkan Pukulan Di Pipinya Hanya Saja Ia Tidak Mengatakan Itu Pada Kasmi Karena Takut Masalah Semakin Melebar Tahu Sendiri Bagaimana Sensinya Kasmi Utri Hanya Tercenung Duduk Di Kursi Usang Itu Sudahlah Jangan Kau Ibu Kasmi Dengan Dara Berhenti Di Kedai Kopi Berarti Satu Mata Pencarian Hilang Biarlah Kasmi Tidak Ingin Terjadi Hal Semacam Itu Pada Anak Semata Wayangnya Kau Istirahatlah Utri Bangun Merangkul Dara Ke Kamar Di Sana Mereka Duduk Berdampingan Di Sisi Ranjang Seperti Kata Mak Jangan Dipikirkan Lagi Kak Dara Menganggup Ia Pun Tidak Ingin Mengingat Kejadian Memalukan Seumur Hidupnya Tunggulah Besok Pasti Satu Kampung Heboh Apalagi Mulut-Mulut Orang Di Kedai Kopi Itu Lebih Dari Sumbu Yang Memakan Api Dengan Cepat Saat Mereka Masih Duduk Tiba-tiba Darah Mengendus-ngendus Ada Aroma Yang Mengganggu Indra Pencium Bawa Apa Ini Macam Bawa Bunga Kenanga Utri Terdiam Sesaat Semerbak Aroma Itu Membuat Darah Kembali Bertanya Haruskah Utri Bercerita Tentang Mimpi Anehnya Entah Itu Mimpi Atau Apa Namun Untuk Saat Ini Utri Memilih Untuk Tidak Menceritakan Pada Siapapun Termasuk Pada Kakaknya Iya Aku Sengaja Mengambil Bunga Kenanga Saat Lewat Di Jalan Setapak Utri Berkilah Sembari Menunjuk Bunga Kenanga Di Samping Bantalnya Darah Percaya Percaya Saja Tidak Menaruh Curiga Apapun Kemudian Lekas Permisi Untuk Memersihkan Tubuh Utri Bernafas Lega Setidaknya Darah Tidak Ada Niat Bertanya Lebih Lanjut Misalnya Untuk Apa Memetik Bunga Itu Seperginya Darah Utri Meraih Dua Bunga Kenanga Itu Lalu Teringat Akan Perkataan Awang Di Dalam Mimpinya Benarkah Bisa Menyembuhkan Sakit Di Dadanya Sebab Penasaran Utri Pun Menggosok Dadanya Perlahan Dengan Bunga Kenanga Hingga Bunga Itu Menjadi Serpian Dan Berjatuhan Di Pangkuan Benar Saja Ngilu Serta Lebam Hilang Seketika Menampakkan Sebuah Simbol Yang Sama Persis Yang Awang Miliki Di Dada Kananya Utri Melihat Jelas Ia Pun Terenyuh Simbol Perjodohan Utri Jadi Ketakutan Ia Sontak Mengambil Minyak Ekaliptus Untuk Menghilangkan Simbol Itu Di Atas Buah Dadanya Sampai Memerah Kulit Simbol Itu Tidak Hilang Sama Sekali Kalau Kau Memang Ada Datanglah Kembali Dalam Mimpiku Malam Ini Utri Bergumam Dalam Hati Semoga Rasa Penasarannya Segera Terjawab Oleh Karena Itu Utri Segera Tidur Tanpa Menunggu Kakaknya Akan Tetapi Kenapa Pula Matanya Sulit Terpejam Bahkan Kantuk Tidak Sekalipun Mendatanginya Alhasil Semalam Suntuk Utri Tidak Tidur Ia Bangun Menuju Dapur Dengan Kepala Sedikit Pening Hawa Dingin Yang Menusuk Membuat Darah Beberapa Kali Ke Kamar Mandi Sepagi Ini Dilihatnya Asap Telah Mengupul Dari Dapur Utri Sedang Menanak Aku Tidak Bisa Tidur Kak Sekenanya Saja Utri Menjawab Karena Masih Terlalu Pagi Dan Matapun Masih Ingin Dipejamkan Darah Kembali Ke Kamar Untuk Tidur Malam Kelam Telah Hilang Datang Pagi Dengan Gamang Utri Berangkat Sekolah Lebih Pagi Hari Ini Mak Jangan Marah Kalau Aku Terlambat Membantu Mak Mematang Karet Kasmi Mengangguk Saja Ia Sudah Paham Maksud Ucapan Utri Sementara Darah Terheran Melihat Ibunya Mengangguk Saja Padahal Biasanya Langsung Mengomel Panjang Lebar Bila Tidak Sesuai Keinginannya Kau Mau Kemana Ut Tanya Darah Aku Akan Bertemu Dengan Mak Inang Kak Siapa Tahu Dapat Ikut Merias Pengantin Sahut Utri Seandainya Darah Punya Bakat Merias Orang Ia Pun Ingin Jadi Dan Sangat Dipandang Dari Orang Orang Kau Ajak Sekalian Darah Siapa Tahu Ada Pekerjaan Untuknya Kasmi Sudah Berujar Seperti Itu Mana Mungkin Utri Sanggup Menolak Lagipula Ia Tidak Sampai Hati Melihat Kakaknya Yang Sudah Enggan Bekerja Di Kedai Kopi Aku Tunggu Kakak Di Sekolah Pukul 10 Pungkas Utri Sebelum Pergi Pada Pukul 10 Siang Darah Bergegas Pergi Ke Sekolah Dan Utri Telah Menunggu Bersama Kawannya Sebelum Itu Mampir Di Rumah Mila Terlebih Dahulu Karena Mereka Tidak Akan Pergi Sendiri Tapi Bersama Umay Ibu Mila Mana Kawan Kau Yang Bisa Merias Mil Tanya Umay Semberi Melirik Utri Dan Darah Bergantian Jelas Mila Menunjuk Utri Mak Kalau Ada Pekerjaan Cukup Lama Umay Diam Sampai Akhirnya Ia Memutuskan Utri Dan Darah Ikut Dengannya Sedangkan Mila Tidak Diperbolehkan Ikut Tugasnya Sebagai Perantara Sudah Selesai Mereka Masuk Ke Mobil Yang Memang Sudah Menunggu Sejak Tadi Lalu Pergi Menuju Suatu Tempat Hingga Tiba Di Rumah Yang Bagus Dan Besar Ini Rumah Mak Inang Mak Sudah Lama Ikut Main Ujar Umay Sembari Keluar Dari Mobil Darah Mengira Wanita Yang Bersama Mereka Adalah Pemilik Sanggar Pengantin Ternyata Masih Ada Tuanya Lagi Umay Mengetuk Sekilas Rumah Itu Kemudian Masuk Begitu Saja Seakan Dirinya Memang Sudah Terbiasa Di Sana Seumur Umur Baru Sekali Utri Melihat Rumah Besar Dan Sebagus Itu Sampai Kepalanya Menoleh Umay Membawa Utri Dan Darah Menuju Suatu Kamar Permisi Tuk Umay Pun Membuka Pintu Lalu Masuk Diikuti Utri Dan Darah Tampak Sosok Wanita Sedang Duduk Di Kursi Goyang Mengunyah Siri Wanita Atau Laki-laki Yang Dipanggil Dengan Sebutan Dato Biasanya Sudah Berusaha Sepu Lebih Dari 70 Tahun Namun Yang Tampak Di Depan Utri Dan Darah Adalah Wanita Setengah Baya Dengan Wajah Masih Segar Dan Cantik Ya Usia Tuk Ranu Sudah Lebih 70 Tahun Tapi Wajahnya Memang Awet Muda Umay Memperkenalkan Utri Sebagai Gadis Yang Ingin Jadi Pengikut Mainang Hanya Bermodalkan Bakat Alakadarnya Tuk Ranu Berdiri Tegak Memperhatikan Darah Dan Utri Bergantian Dan Yang Ini Namanya Darah Dia Kakak Timpal Umay Utri Dan Darah Menunduk Kompak Jujur Saja Mereka Tidak Nyaman Dengan Tatapan Tajam Wanita Sepu Itu Kalau Sudah Bekerja Dengan Awak Kalian Tidak Boleh Mundur Lagi Jadi Awak Sarankan Sebelum Menerima Pekerjaan Dari Awak Kalian Pikir Dulu Baik Baik Tuk Ranu Bersuara Terdengar Lembut Dan Halus Memang Tapi Tidak Dipungkiri Kengerian Dari Maknanya Utri Dan Darah Menolak Saling Pandang Tidak Ada Alasan Untuk Keduanya Menolak Pekerjaan Dan Keduanya Sepakat Menerima Tawaran Dari Tuk Ranu Iya Tuk Tuk Ranu Mengangguk Mendengar Jawaban Kakak Beradik Itu Kau Tunjuknya Pada Darah Katakan Saja Berapa Kau Ingin Diupah Karena Pekerjaan Untuk Kau Sedikit Berat Dan Ingat Setelah Keluar Dari Rumah Ini Kalian Tidak Bisa Menolak Atau Kalian Akan Menebus Keingkaran Kalian Dengan Selembar Jiwa Mahal Bukan Utri Dan Darah Mengangguk Saja Meski Hati Mereka Sedikit Ragu Apalagi Darah Ia Tidak Ingin Mundur Mendengar Upah Yang Ditawarkan Olehnya Saya Setuju Tuk Bagaimana Kalau Upah Yang Saya Minta 15 Juta Sengaja Darah Memberikan Tawaran Tidak Tanggung Tanggung Hanya Untuk Melihat Seberapa Serius Wanita Yang Bernama Tuk Ranu Namun Tawaran Itu Disambut Lugas Oleh Tuk Ranu Apa Itu Cukup Bila Mengingat Cukup Atau Tidak Rasanya Tidak Akan Pernah Cukup Bila Membicarakan Harta Dunia Cukup Tuk Bagi Darah Itu Lebih Dari Cukup Takut Pula Bila Nanti Terlalu Banyak Mendapatkan Uang Disangka Para Tetangga Melakukan Ritual Yang Aneh Kau Ikut Umai Saja Bila Ada Pekerjaan Merias Pengantin Karena Kau Pandai Merias Tita Tuk Ranu Pada Utri Ikut Aku Darah Dan Utri Mengikuti Tuk Ranu Sedangkan Umai Menunggu Terus Saja Kedua Gadis Itu Mengikuti Tuk Ranu Menuju Luar Rumah Baru Saja Mengijakan Kaki Di Anak Tangga Pertama Hawa Tidak Enak Langsung Menghampiri Utri Dan Darah Masuklah Mereka Ke Rumah Panggung Itu Dan Berhenti Di Salah Satu Kamar Tuk Ranu Menyebabkan Gordon Pintu Kamar Alangkah Terkejutnya Dua Gadis Itu Bahkan Darah Nyaris Pingsan Sedangkan Utri Mematung Dengan Mata Yang Sudah Meriak Hangat Tat Kalah Melihat Seorang Pemuda Yang Terbaring Di Atas Tilap Darah Terhuyung Berpegangan Pada Bundak Utri Sementara Mereka Masih Berdiri Di Ambang Pintu Penuh Luka Bernana Aroma Kulit Yang Disamak Membuat Darah Setengah Mati Menahan Mual Sumbu Pemuda Yang Terbaring Itu Membuat Utri Iba Nyaris Menangis Masuklah Sila Turan Utri Dan Darah Sontak Menutup Mulut Saat Melihat Dari Dekat Keadaan Pemuda Itu Sangat Mengenaskan Dengan Luka Bernana Hampir Di Sekujur Tubuh Pemuda Itu Hanya Berbaring Dengan Pandangan Kosong Menatap Atap Sirap Lumah Tugas Kau Adalah Merawat Ya Ujar Turan Pada Darah Pantas Saja Turan Memberikan Upat Tidak Main Main Ternyata Harus Mengurus Pemuda Bak Mayat Maladaya Ia Sudah Terikat Dengan Perjanjian Dan Hanya Bisa Menerima Dengan Lapang Dada Sampai Hari Kebebasannya Tiba Dalam Keadaan Sok Tidak Ada Yang Bertanya Perihal Siapa Dan Apa Yang Terjadi Pada Pemuda Itu Putri Dan Darah Pun Enggan Bertanya Takut Menyinggung Tug Ranu Kau Harus Merawatnya Dengan Baik Mandikan Dia Dengan Air Bungas Yang Dicampur 7 Kuntung Bunga Melati Sekas Saja Pelan Pelan Jangan Sampai Menimbulkan Luka Kau Harus Datang Pagi Pagi Sekali Sebelum Matahari Muncul Dan Pulang Setelah Gelap Panjang Lebar Tug Ranu Memberikan Wajangan Pada Darah Tidak Sampai Disitu Masih Ada Beberapa Nasihat Lagi Darah Pun Diminta Untuk Merahasiakan Pekerjaannya Kalian Bisa Pulang Dan Kembali Besok Darah Mereka Pun Meninggalkan Pemuda Itu Sendirian Dari Rumah Panggung Mereka Kembali Ke Rumah Besar Sudah Jauh Melangkah Darah Memberanikan Diri Bertanya Tuh Siapa Nama Lelaki Itu Memang Panjang Lebar Tug Ranu Menjelaskan Tapi Tidak Sekalipun Menyebutkan Nama Pemuda Itu Namanya Arai Sesuai Namanya Dia Adalah Pemuda Tampan Yang Arai Sudah Sakit Seperti Itu Sejak Dua Tahun Silam Dan Bertahan Hingga Kini Umai Hari Ini Ada Baju Pengantin Yang Baru Awak Pesan Lihatlah Nanti Bersama Utri Lalu Kalian Pergi Ke Rumah Pak Rahmat Karena Anaknya Ingin Baju Pengantin Yang Baru Imbu Turan Umai Menganggu Lalu Pamit Pulang Bersama Darah Dan Utri Kedua Gadis Itu Diantar Pulang Menggunakan Mobil Sampai Para Tetangga Menautkan Alice Karena Heran Oke teman-teman Sampai disini dulu Ceritanya Nantikan Kelanjutan Kisah ini Di video Berikutnya Agar Tidak Ketinggalan Klik Tombol Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh